Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung mwada di channel Siamtub Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga selalu afiat, panjang umur dan murah di cekih Amin amin Kali ini kita Modif lagi ya Ini akan saya modif Dan kebetulan saya juga menginformasikan bagi teman-teman semua Bagi Pengguna hub seperti ini Pengguna hub to tooling Baik itu yang S808 Ataupun S505 Sekarang harganya sangat mahal teman-teman ya Ini saya dapat bekas Dapat bekas seperti ini Saya dapatnya harga Rp65.000 ya Itu pun bekas teman-teman ya Seperti ini Sudah pernah saya buatkan videonya Cara modif sebagai POE ya Power over Ethernet Untuk tipe Sweet Hub seperti ini Sweet Hub to tooling S505 versi terbaru ya Jadi Sweet Hub ini tanpa kita potong arus ya Jadi kalau yang versi terbaru Memang tidak usah potong arus Dibandingkan dengan versi yang sebelumnya Segini Itu pun tanpa Bok ya Saya beli di Toko bekas daerah Tempat saya tinggal Ini harganya Rp65.000 Teman-teman ya Lumayan mahal ya Sedangkan kalau barunya sekarang Jarang banget ya Sweet Hub yang seperti ini Adanya sudah yang gigabit ya Oke Sekaligus kita coba Solder yang kemarin saya beli Untuk melakukan Modifikasi pada Sweet Hub ini ya Oke Kita langsung buka aja ya Kita langsung buka Kita congel aja Jadi kita congel aja Seperti ini Oke Lihat teman-teman ya Di video sebelumnya Sudah pernah saya buatkan videonya ya Jadi kita seandainya mau modif PoE pada Sweet Hub seperti ini Sweet Hub S505 atau S808 Kita tinggal sambung ya Saya ulang lagi Kita tinggal langsung sambung ya Tanpa memotong arus Karena versinya memang beda teman-teman ya Ini sudah tanpa adanya kapasitor ya Karena Kalau pada biasanya di versi yang lama Lampunya bukan LED Ini kan sudah LED ya Pembedanya disitu Kalau versi lawas ini masih Lampu LED biasa ya Bukan LED seperti ini Oke Jadi kita tinggal sambung Port yang nomor 45 Sama 78 ya Ngitungnya saya ulang lagi ya Saya ulang lagi Untuk cara ngitungnya Dari sini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya Jadi Sweet Hub ini Akan saya modif sebagai PoE Atau Power Over Ethernet 2 port saja ya Port yang ini Sama yang ini ya Itu port keberapa Port ke 4 sama 5 ya Kalau tidak gilir ya Oke Yang ini sama ini ya Jadi kita lakukan penyoderannya Sekaligus kita coba Kita coba Buat Testing Bagaimana hasilnya dari sodir baru ini Bagaimana hasilnya dari sodir baru ini Oke kita singkirkan Seperti ini Hasilnya Hasil dari sodir yang Baru Sangat lengket banget teman-teman ya Sangat maksimal banget Harga murah tapi bukan barang murahan ya Tidak mengecewakan ya Untuk sodir seperti ini Sesuai harga lah Itu ya Sangat Ajib banget Bahkan Maksimal ya Tinggal kita kasih kabel ya Oke kita pasang kabel dulu Kita pasang kabel ya Saya ambilkan kabel Karena ini cuma dua teman-teman ya Cuma dua yang dijadikan sebagai Power over internet ya Kemudian Yang putih kita sembuh ke sini ya Seperti ini Semuh seperti ini Yang coklat Seperti ini ya Oke Sesuaikan dengan Kreatifitas kita ya Seperti apa Tapi kalau saya yang penting bisa connect ya Mohon maaf seandainya videonya jelek ya Untuk hasilnya Jadi memang seperti ini Saya memang ala kadarnya teman-teman ya Memang tampil apa adanya Kita bersihkan dulu aja Takut ada yang nyambung ya Nanti bisa-bisa Rusak teman-teman Takut ada yang nyambung Kita tampil timah dulu Biar lebih lengket Kemudian kita sambung seperti ini Kita tinggal bisa dibakar ya Ini ya Siapa ada? Biasanya saya bakar menggunakan kore api Kita kupas Seperti ini Seperti ini Kita kupas Satu Yang satunya juga sama Kita ukur Kita kupas ya Kita kupas juga Seperti ini Kalau yang versi baru Memang tidak terlalu sulit Teman-teman ya Jadi kita kerjanya Hanya langsung solder aja Sudah bisa connect Teman-teman ya Seperti ini Oke Kita solder lagi ya Terima kasih telah menonton! Oke Seperti ini ya Seperti ini Jadi kita langsung sambung ke sini ya Ke min sama plusnya ya Kita Presisikan Kita ukur Yang sekiranya Presisi Atau pas ya Kita potong ya Seperti ini Seperti itu Kita Sudah lagi Gitu aja Sudah selesai Teman-teman ya Kalau Sweetheart Detoling yang Versi lama Kita masih cari Kita cari Apa ya Kita cari Jalurnya dulu Kita putus Baru kita Gimikan ya Kalau yang Versi baru Tidak usah teman-teman ya Langsung kita Potong Dan Tinggal solder aja Gitu aja teman-teman ya Itu perbedaannya Untuk membedakannya Versi baru sama Lama ini ya Di lampunya ini sudah ya Di lampunya kelihatan Ini menggunakan Lampu LED ya Kalau versi lawas Masih menggunakan Lampu LED biasa Itu ya Secara kasar Seperti itu Secara kasar mata Setelah casing Casing sweetheartnya Dibuka Seperti itu ya Kita tinggal solder Ke min dan plus Yang disini ya Oke Kita ketikkan dulu Seperti ini Oke Kurang kelihatan ya Selamat menikmati Kurang lebih Seperti ini ya Hasilnya ya Hasil modifannya Seperti ini Jadi seperti ini Simple banget teman-teman ya Tanpa kita beri Sebuah dioda Ataupun Tanpa memotong arus Tinggal sambung aja Seperti ini Oke Karena kapasitas dari Kapasitornya Untuk sweet hub Yang Totolink S505 Ataupun S808 Itu Mampu menampung 16V ya Di Kapasitornya itu ya 16V Jadi ini bisa Diberikan arus Sebesar 12V ya Jadi masih Mampu ya Paling tidak Agak Hangat sedikit ya Oke Jadi kita tinggal Langsung pasang ke casingnya Sesuaikan dengan Versi kita masing-masing ya Seperti ini Boleh seperti ini Langsung Kita pasang seperti ini Kita kembalikan ke asal Oke Seperti itu Atau Seandainya mau dikasih lem bakar Kita kasih Sebuah lem bakar Biar lebih aman ya Teman-teman ya Oke Pada biasanya Kalau saya Menggunakan lem bakar ya Agar lebih aman Dan Antisipasi Takut Lepas ya Oke Seperti itu Ini sudah jadi Sweet Hub PoE ya Yang dua ya Yang ini ya Yang nomor Empat sama lima ya Karena kita ngitungnya Dari sini mungkin ya Jadi ini Empat dan lima Sudah jadi Sweet Hub PoE Power over Ethernet ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol like Kemudian subscribe Agar membantu Channel ini terus terkembang Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap